11. Manfaat daun bidara untuk kesehatan, mengatasi jerawat hingga masalah jantung Bidara merupakan tanaman yang mempunyai ukuran sedang, bisa tumbuh dengan cepat, dan bisa beradaptasi dengan kondisi kering Pohon ini juga menghasilkan buah bidara, manfaat buah bidara juga sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia Namun, daunnya juga bisa dimanfaatkan dan memiliki sejumlah khasiat terutama untuk kesehatan Yang unik kalau kamu melakukan pencarian melalui mesin pencari mengenai manfaat daun bidara Maka kamu akan menemukan manfaat daun bidara untuk mengusir jin dan juga manfaat daun bidara untuk sihir Begitu juga dengan manfaat daun bidara dalam Islam karena pohon bidara ini memang disebutkan dalam Al-Quran Khasiat daun bidara dalam Al-Quran juga banyak dicari karena tanaman ini disebutkan dalam Surat Al-Waqiyah Begitu juga dengan pencarian manfaat daun bidara Arab atau manfaat daun bidara Arab dan cara menggunakannya Namun, situs properti rumah123.com akan mengulas mengenai manfaat daun bidara dan cara menggunakannya, bukan bahaya daun bidara Rumah123.com membahas manfaat daun bidara untuk kesehatan dengan mengutip sejumlah situs berita dan juga situs kesehatan Untuk lebih jelasnya, artikel ini juga akan menyertakan gambar daun bidara dan juga pohon bidara 1. Mengatasi jerawat di wajah Punya masalah dengan jerawat? Kamu bisa menggunakan daun bidara untuk mengatasinya karena memiliki sifat anti-inflamasi Cara mengolah daun bidara mudah Tumbuk daun hingga halus Campurkan dengan lemon, olesan ke wajah Setelah itu, biarkan ramuan ini mengering setelah beberapa saat Selanjutnya kamu bisa membersihkan wajah Hal ini merupakan manfaat daun bidara untuk wajah sekaligus juga untuk mencegah penuaan dini dan juga mengatasi kulit kering 2. Menyembuhkan luka Daun bidara memiliki sifat anti-inflamasi sehingga bisa membantu mempercepat penyembuhan luka pada bagian luar tubuh Selain itu, manfaat daun bidara lainnya adalah menghilangkan bekas luka dan juga mengantisipasi infeksi 3. Mengatasi flu dan meredakan demam Manfaat daun bidara untuk kesehatan adalah meredakan penyakit flu Kamu hanya perlu minum beberapa tetes minyak daun bidara Selain itu, daun bidara ternyata juga bermanfaat untuk menurunkan temperatur tubuh yang tinggi lantaran demam 4. Memperkuat gigi dan tulang Manfaat daun bidara lainnya adalah bisa memperkuat gigi karena memiliki kandungan kalsium yang banyak Lantaran mengandung banyak kalsium, daun bidara memiliki khasiat untuk memperkuat tulang sekaligus menghindari kerapuhan tulang satua 5. Memperlancar sistem pencernaan Salah satu cara mengolah daun bidara adalah dengan merebus daun dengan air, lantas minum sarinya Manfaat dari minum rebusan daun bidara ini adalah bisa membantu memperlancar sistem pencernaan dan juga mengatasi gangguan lambung Tidak hanya itu, khasiat daun bidara juga dapat membantu proses pengeluaran racun di dalam tubuh 6. Mengatasi masalah wasir Minum air rebusan daun bidara ternyata bisa mengurangi rasa tidak nyaman akibat penyakit wasir Selain minum air rebusan, kamu juga bisa menumbuk daun bidara hingga halus dan mengoleskan pada bagian yang sakit 7. Mengatasi masalah tidur Daun bidara memiliki kandungan saponin yang bisa memberikan efek menenangkan pada tubuh Kalau kamu mempunyai masalah susah tidur, coba saja untuk minum teh daun bidara secara teratur Khasiat daun bidara lainnya ternyata juga bisa membuat kerja otak menjadi lebih rileks dan nyaman 8. Melancarkan haid dan mengatasi keputihan Daun bidara memiliki kandungan yang bisa menyeimbangkan hormon yang sebelumnya membuat siklus haid menjadi tidak teratur Kaum hawa bisa minum rebusan air daun bidara secara teratur untuk mengatasi masalah tersebut Manfaat daun bidara untuk wanita adalah mengatasi keputihan Kaum hawa bisa memanfaatkan khasiatnya 9. Menjaga kesehatan rambut Kamu bisa menggunakan air rebusan daun bidara sebagai hair tonic untuk perawatan rambut, mencegah kerusakan dan kerontokan 10. Menjaga kesehatan jantung Air rebusan daun bidara ternyata juga bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung Kamu bisa minum secara teratur Masih terkait dengan kesehatan jantung Air rebusan ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh dengan membuangnya bersama kotoran 11. Menurunkan berat badan Ternyata, daun bidara juga bisa membantu menurunkan berat badan karena memberikan rasa kenyang lebih lama dan bisa membantu membakar lemak Manfaat daun bidara untuk kesehatan lainnya juga mencakup mengobati sariawan lantaran mengandung antioksidan Selain itu, daun bidara juga bisa untuk mengobati diabetes, bahkan bisa menangkal pertumbuhan kanker Nah, banyak banget ya manfaat daun bidara untuk kesehatan Sehingga kamu tidak perlu lagi bertanya apa manfaat daun bidara Sementara untuk cara menggunakan daun bidara sebenarnya mudah, biasanya direbus menjadi teh Pernahkah kamu mendengar bahwa tanaman-tanaman tertentu bisa dimanfaatkan untuk mengusir jin bahkan sihir? Ternyata, itu bukan omong kosong belaka Salah satu tanaman yang disebut-sebut dapat mengusir jin, sihir dan setan dari dalam tubuh dan tempat tinggal kamu adalah daun bidara yang memiliki daun berbentuk bulat panjang Dalam dunia medis, daun bidara juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Antara lain, bisa mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol, melancarkan pencernaan, menurunkan demam hingga meredakan gangguan lambung Namun ternyata, manfaatnya tidak berhenti di situ Dokter sekaligus pendakwah, Dokter Zaidul Akbar turut mengungkap manfaat mencengangkan dari daun bidara ini yaitu untuk mengusir jin Buat mengambil faedah dari keberkahan hadis nabi bahwa bidara itu bisa mengusir jin Itu bisa Anda pakai juga, ujar Dokter Zaidul dalam video yang diunggah di Instagram dikutip FIFA, Minggu, tanggal 6 Juni 2021 Lalu, bagaimana cara memanfaatkan daun bidara untuk mengusir jin, sihir, setan, dan sejenisnya? Ibu, Bapak, bisa ambil tujuh daunnya Lalu Anda rukiah daun tersebut Anda tumbuk-tumbuk, campurkan dengan air, mandikan buat rukiah Atau diminum juga boleh, ungkapnya Tahukah bahwa ada daun yang merupakan racun bagi bangsa jin? Daun ini insya Allah bisa digunakan untuk mengobati sihir dan gangguan jin, yakni daun bidara Al-Quran menyebutkan daun bidara di beberapa ayat, dan golongan kanan Alangkah bahagianya golongan kanan itu Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri Quran Surah Al-Waqiyah 56, 27-29 Tetapi mereka berpaling Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi Pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit dari pohon bidara Quran Surah Sabah 16 Bagaimana cara menggunakan daun bidara untuk mengobati sihir atau gangguan jin? Wa bin Munabih, salah seorang pemuka tabiin yang ahli dalam sejarah dan ilmu kedokteran menyarankan untuk menggunakan tujuh lembar daun bidara yang dihaluskan Kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi Surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak dan Annaas Lihat Musanaf Mamar bin Rashid 11 per 13 Al-Qurtubi menceritakan dari wahab untuk mengobati sihir Diambil tujuh lai daun bidara ditumbuk halus lalu dicampurkan air dan dibacakan ayat kursi dan diberi minum pada orang yang terkena sihir Tiga kali teguk dan air di ember, yang telah dibacakan ayat ayat dan juga dicampur bidara, dipakai untuk mandi Insya Allah akan hilang sihirnya Dan diutamakan membaca Al-Falak, Annaas, juga ditambah ayat kursi karena ayat ayat itu dapat mengusir saytan Tafsir Ibn Kasir Jilid 1 Terjemahan Singkat Halaman 171 Selain untuk mengobati sihir dan gangguan jin, daun bidara juga bisa dipergunakan untuk orang yang baru masuk Islam Mualaf, wanita haid yang bersuci, dan juga untuk memandikan jenazah Satu, mandi dengan air yang dicampur daun bidara untuk Mualaf Beliau masuk Islam, lantas Nabi S.A.W. memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr, daun bidara Hari, An-Nasai nomor 188, Et-Tirmidzi nomor 605, Ahmad 5, 61 Sheikh Al-Albani mengatakan bahwa hadit ini sahih Dua, mandi dengan air yang dicampur daun bidara untuk wanita haid yang akan bersuci Aisyah secara marfu, salah seorang di antara kalian, wanita haid, mengambil air yang dicampur dengan daun bidara lalu dia bersuci dan memperbaiki bersucinya Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya seraya menggosoknya dengan gosokan yang kuat sampai air masuk ke akar-akar rambutnya Kemudian dia menyiram seluruh tubuhnya dengan air Kemudian dia mengambil secarik kain yang menggosoknya Terima kasih telah menonton